Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel ini Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpan persegi bagi anda semua Amin ya robbal alamin Pada video kali ini kita akan mengulas mengenai beberapa cara memancing reseki semesta Dengan menggunakan media uang koin kuno Di Nusantara ini masih terdapat berbagai macam aliran kepercayaan kuno Dimana di dalam praktek kesehariannya Mereka banyak menerapkan ilmu-ilmu leluhur kuno Untuk mengatasi berbagai masalah kehidupan Terutama soal mencari reseki Berbicara mengenai ilmu leluhur kuno Untuk mendatangkan reseki Ada salah satu cara yang dulu bahkan hingga sekarang Masih banyak dilakukan Yaitu cara mengundang reseki dengan menggunakan energi Yang terdapat di dalam kepingan uang logam kuno Unsur logam pada uang koin kuno memiliki sifat untuk menyerap energi Termasuk di dalamnya juga akan menyimpan vibrasi dari doa orang Yang memohon kelancaran dalam mencari reseki Sehingga semakin tua usia uang kuno tersebut Maka akan semakin besar pula energi yang dimilikinya Cara mendatangkan reseki yang berlimpah dengan uang koin kuno ini adalah Dengan menempatkan beberapa uang koin kuno yang sama jenisnya Pada suatu tempat tertentu Namun agar uang koin kuno tersebut hanya memiliki energi positif Maka Anda harus memurnikannya terlebih dahulu Agar uang kuno yang akan dipakai untuk mengundang reseki Hanya memiliki energi positif saja Maka Anda bisa merendam uang koin tersebut dengan larutan garam Di dalam suatu watah kajah atau porselen Dan biarkan dalam waktu semalam Berikut ini adalah beberapa cara untuk memanjang reseki semesta Dengan menggunakan uang koin kuno Dimana pada urutan yang pertama adalah Dengan menyimpannya di dalam dompet Atau memakainya sebagai bandol kalung Manfaat uang logam kuno bisa berfungsi sebagai jimat keberuntungan Yaitu dengan menyimpan 3 keping uang logam kuno Yang sama di dalam dompet Anda Atau memakai 1 keping sebagai bandol kalung Simpanlah 3 keping uang logam kuno Dalam 1 sekat dompet yang sama Jangan biarkan mereka terpisah antara satu dengan yang lain Uang logam kuno di dalam dompet Ataupun yang menjadi bandol kalung tersebut Dipercaya akan menarik energi positif Sehingga Anda akan terhindar dari musibah dan bencana Energi uang logam kuno dalam jumlah ganjil yang ada pada badan Anda Juga akan membuka dan meningkatkan kesempatan Anda Dalam memperoleh reseki Namun agar semuanya itu bisa terwujud nyata Anda juga harus mengimbanginya dengan berusaha secara nyata Supaya tidak terjadi salah persepsi Dan agar Anda juga semakin paham Maka perlu dijelaskan bahwa uang yang kita pancing Dengan uang koin kuno tersebut Adalah sifat atau energi dari uang Jadi belum ada bentuk fisiknya Sehingga agar energi uang tersebut bisa menjadi uang secara fisik atau nyata Maka Anda harus melakukan yang namanya ikhtiar Atau usaha secara nyata Cara memancing reseki semesta dengan uang logam kuno Urutan yang kedua Adalah dengan menempatkan 5 keping uang kuno tersebut Pada kusen pintu rumah Sebelah dalam Cara penempatan 5 keping uang logam kuno ini bebas Jika Anda punya uang kuno yang berlubang Maka kelima uang logam tersebut bisa Anda susun menjadi satu Kemudian dipaku pada kusen atau jika kesulitan Anda masukkan pada sebuah kantong warna merah dan cantolkan pada paku di kusen Yang harus Anda perhatikan adalah ketika memaku atau memasukkan 5 keping uang logam kuno tersebut Usahakan semua koin menghadap pada sisi yang sama Dengan demikian Energi pada 5 keping uang itu Akan menjadi satu dan selaras Maksud dari penempatan uang koin kuno pada kusen pintu utama adalah Agar rumah Anda dan segala isinya terbebas dari yang namanya musibah dan kesialan Pada tahun 2006 Saat gempa besar Melanda Jogja Banyak orang yang memakai uang logam 100 kuno pada kusen rumahnya Uang logam kuno yang sudah dimurnikan memiliki suatu kemampuan untuk menarik energi positif Sehingga akan sangat baik jika ditaruh pada pintu utama rumah yang merupakan gerbang keluarnya masuk energi C Cara memancing reseki semesta dengan uang koin kuno urutan yang ketiga Adalah dengan meletakkan 3 keping di tempat penyimpanan uang ataupun di bawah keset di depan pintu utama rumah Meletakkan 3 keping uang logam kuno pada tempat tersebut dipercayakan mengundang energi uang untuk datang Selain itu juga akan menghindarkan Anda dari yang namanya kesialan dalam keuangan Seperti penipuan, penggelapan, dan lain sebagainya Menempatkan uang logam kuno di bawah keset harus dimasukkan ke dalam suatu amplop Lebih baik lagi jika Anda menggunakan amplop yang berwarna merah Warna merah adalah warna yang bisa menarik energi kekayaan Sehingga jika dibadukan dengan uang logam kuno maka akan sangat bagus Jika Anda melakukan hal ini di tempat usaha maka hal tersebut dipercaya akan mengundang energi positif Yaitu semakin banyaknya pelanggan yang datang dan melakukan transaksi Cara memancing reseki semesta dengan uang logam kuno urutan yang keempat adalah Dengan meletakkan 5 keping uang logam kuno di samping kiri dari tempat tidur Anda Kegunaan uang koin kuno jika ditempatkan pada posisi yang demikian Akan membuat tidur Anda menjadi lebih tenang Hal tersebut karena disamping bisa memancarkan energi positif Uang logam kuno juga akan menyerap energi negatif Meletakkan 5 keping uang logam koin kuno di samping kiri tempat tidur Juga bagus bagi Anda yang sering mengalami masalah dalam kehidupan rumah tangga Hal tersebut akan bisa meredam pentrokan energi yang terjadi dengan perasaan Pada zaman dahulu, orang akan meletakkan uang logam di bawah bantal Dengan maksud agar ketika roh jahat datang untuk mengirim mimpi buruk Roh jahat tersebut akan mengambil uang itu dan lupa dengan tujuan yang sebenarnya Cara memancing reseki semesta dengan menggunakan uang logam kuno urutan kelima Adalah dengan mengubur 9 keping uang logam kuno di dalam tempat penyimpanan beras di dapur Tempat penyimpanan beras merupakan lubung padi di dalam rumah Dan tempat penyimpanan beras yang terawat serta selalu terisi penuh dengan beras Adalah simbol dari kemakmuran dan kelimpahan reseki yang menaungi keluarga Anda Beras yang menjadi simbol kemakmuran tersebut bisa Anda tingkatkan energinya Dengan mengubur 9 keping uang logam kuno di dalamnya 9 koin adalah representasi dari kekayaan dan tercapainya suatu cita-cita Cara memancing reseki semesta dengan menggunakan uang koin kuno yang ke-6 Adalah menggunakan satu keping uang tersebut sebagai gantungan kunci motor atau mobil Pada sejatinya, semua reseki dan keselamatan yang kita terima Hanyalah bersumber dari pemberian Serta belas kasihan Tuhan yang maha kuasa saja Metode uang kuno ini hanyalah suatu perantara Menjadikan satu keping uang logam kuno sebagai gantungan kunci Untuk kenderaan Anda, dipercayakan menjauhkan Anda dari berbagai kesialan di jalan Seperti kecelakaan, modus kejahatan dan lain sebagainya Baiklah sahabat, demikianlah pembahasan kita kali ini Mengenai 6 cara mengundang reseki dengan uang logam kuno Semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi Anda semua Sebagai penutup, kami doakan agar Anda sekeluarga semakin sukses, makmur Dan dikabulkan semua hajat dan cita-citanya Amin ya robbal alamin Wabila taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh